Intro Salam sehat sobat dimanapun berada, tetap semangat. Kali ini kita akan mengupas sejenak tentang desa Tongging, liburan di Sumatera Utara adalah pengalaman yang tidak terlupakan. Desa Tongging menjadi lebih populer akhir-akhir ini. Tidak hanya terletak di dekat Danau Toba, tapi juga menawarkan pemandangan eksotis. Desa ini terletak di kawasan Merek, Kabupaten Karo dan sekitar 40 km dari kota Brastagi yang juga tujuan favorit wisata. Selama perjalanan ke Tongging, Anda akan melihat banyak tanaman dan bukit yang menakjubkan. Ini akan menjadi pengalaman tersendiri bagi setiap wisatawan. Karena desa Tongging terletak di atas bukit, maka kita bisa melihat Danau Toba yang indah dari atas Tongging terkenal dengan pertaniannya. Ada banyak sawah dan juga peternakan ikan. Spesies ikan yang paling populer adalah ikan nila dan ikan mas. Sebagian besar masyarakat setempat mengolah ikan-ikan ini. Kita juga bisa bertemu petani di desa ini dan mereka cukup mudah didekati. Jika ingin bersantai, kita bisa mengunjungi Danau Toba, airnya menyegarkan sehingga bisa bermain di sekitarnya. Ada beberapa kapal kecil yang bisa menyewa dan menjelajahi Danau Toba. Dari perahu, menyaksikan pemandangan spektakuler bersama keluarga Anda. Aktivitas wisata, berkeliling Danau Toba hanyalah permulaan. Selanjutnya, ada petualangan trekking. Desa Tongging terletak di dekat gunung Sipiso-Piso, kita bisa menjelajahi gunung bersama masyarakat setempat. Penjelajahan ini membutuhkan stamina dan pengalaman. Gunung ini memiliki ketinggian 1.400 meter sehingga cukup menantang bagi wisatawan. Bagi Anda yang memiliki jiwa petualang jangan pernah melewatkan kesempatan ini. Aktivitas terkenal lainnya adalah para layang. Anda bisa melakukan aktivitas yang mengembirakan ini dari bukit. Pastikan Anda menemukan panduan terlebih dahulu. Ini harus menjadi aktivitas yang aman. Di desa Tongging juga terdapat air terjun si dompak. Air terjun ini terletak dekat desa sehingga Anda bisa mencapainya dengan mudah. Air terjun terkenal lainnya adalah Sipiso-Piso yang merupakan salah satu air terjun tertinggi di Indonesia dan juga ikon Provinsi Sumatera Utara. Air terjun Sipiso-Piso ini terletak sedikit lebih jauh. Tetapi, ada baiknya dikujungi. Airnya segar dan suasananya menenangkan. Begitu Anda menikmati semua atraksi ini, Anda bisa kembali ke desa Tongging. Inilah saatnya menikmati kuliner lokal. Penduduk desa memiliki hidangan buatan tangan mereka, yaitu ikan mas arsik yang resepnya sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Desa Tongging berada dalam lokasi yang strategis. Sangat cocok untuk menyaksikan pemandangan indah di dekatnya. Ada beberapa tempat wisata yang menarik dan juga masuk dalam daftar tujuan wisata andalan Indonesia di dekatnya. Ini termasuk Danau Toba, Air Terjun dan Gunung Sipiso-Piso. Tujuan ini menarik lebih banyak pengunjung dari waktu ke waktu. Banyak keluarga, pendaki, petualang, dan turis dari mancanegara datang ke sini untuk bersantai. Selain keindahannya, desa ini menjadi tempat sejarah yang menarik. Anda bisa menemukan beberapa kenang-kenangan Raja Silalahi di Tongging. Bagaimana caranya menuju lokasi? Desa Tongging masih berada di dekat Medan, Anda dapat mengambil rute menuju tempat wisata Berastagi. Dari Berastagi, perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam berkendara. Jaraknya sekitar 40-42 km. Selama perjalanan, Anda dapat melihat banyak tanaman rindang dan pepohonan rindang. Ini akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan bagi Anda. Begitu Anda mencapai Tongging, Anda harus membayar biaya masuk. Ada beberapa hotel lokal. Anda bisa menyewa kamar dengan harga terjangkau. Tongging juga dilengkapi beberapa stand lokal untuk membeli makanan ringan. Demikianlah sekilas ulasan kita tentang desa Tongging. Salam Sehat Saudaraku, Kids Struggle Horas, Horas, Horas